Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi Hari ini Ruang Inspirasi hadir memberikan informasi, trik, cara atau tips yang mempermudah kamu untuk melakukan sesuatu Kali ini Ruang Inspirasi akan memberikan informasi mengenai hal yang biasanya mungkin sering dilupakan Namun ternyata merupakan suatu hal yang penting untuk dipraktikan Yakni, cara menghafal dengan cepat dan mudah Kali ini saya akan memberikan beberapa trik yang bisa kita maksimalkan untuk mengingat segala sesuatu Baik untuk perkuliahan, sekolah, bisnis, dan lain sebagainya Namun sebelum saya lebih lanjut, silahkan di like, di komen, serta di subscribe youtube channel ini Sehingga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Dalam keseharian kita, seringkali kita membutuhkan kemampuan membaca dan menghafal yang baik Entah itu untuk menghadapi ujian sekolah, materi presentasi di kampus, proposal, bisnis, dan lain sebagainya Kunci dalam menghafal sendiri dengan mengulangi proses membaca setelah terus menerus Namun hal ini cukup menyita waktu dan terkadang kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukannya Kali ini saya akan memberikan trik atau cara mudah Supaya mudah menghafal dengan cepat Yang pertama yakni dengan metode tulis tangan Cara menghafal dengan cepat ini adalah metode tulis tangan Yang direkomendasikan oleh seorang psikolog dari Nebraska Dia menyebutkan bahwa menulis membuat fungsi otak yang berhubungan dengan kemampuan mengingat dan memahami suatu pelajaran menjadi lebih tajam Hal ini diungkapkan para peneliti dari Washington University Mereka berujar para mahasiswa yang mencatat dengan metode tulis tangan Mampu mengingat pelajaran lebih lama dibandingkan mereka yang tidak Sebab menulis membuat otak terorganisasi dengan baik Dan otak juga lebih mudah merekam hal-hal yang telah ditulis tangan Dan hal itu mampu membuat ingatan yang cukup baik bagi mereka yang menuliskannya Kebanyakan hal ini dilakukan oleh siswa atau mahasiswa yang akan melaksanakan ujian Biasanya mereka akan membuat contekan Kemudian contekan itu akan lebih mudah untuk diingat ketika mereka melakukan metode tulis tangan ini Jadi saya bukan merekomendasikan untuk membuat contekan ketika ujian Namun dengan metode tulis tangan itu akan mempermudah kita untuk menghafal dan mengingat sesuatu Yang kedua adalah metode mind map Mind mapping adalah pemetaan pikiran yang terorganisir secara visual dan ide serta konsep Cara ini dijamin ampuh lah kira-kira untuk memahami atau menghafal suatu materi Karena ketika kita belajar menggunakan otak kanan melimatkan imajinasi, visualisasi, kreativitas Itu akan secara tidak langsung otak bawah sadar kita akan menstimulasi fikiran kita untuk mengingat sesuatu Sehingga kita mampu mengorganisir kata-kata kunci tertentu dari sebuah materi yang akan kita ingat Dan hal itu merupakan suatu cara yang sederhana sehingga kita mampu untuk mengingat sesuatu Yakni dengan cara membuat konsep atau peta konsep secara sederhana Caranya cukup mudah, cukup menyiapkan kertas yang perlu dicoret-coret Kemudian ambil poin-poin penting atau subtopik yang akan dibahas Kemudian ingat turunannya seperti apa Dan itu akan membuat kita untuk mengingat dan memahaminya secara visual dan memori secara baik Semakin kamu berkreasi dalam membuat konsep-konsep sederhana dalam coretan itu Maka semakin menarik mind mapping kamu dan itu akan membuat kamu mengingat konsep yang sudah kamu tuliskan Kemudian membuat poin-poin penting Senada dengan mind mapping, buat poin penting ini adalah cara mudah pula untuk mengingat sesuatu Karena dengan mencatat kata kunci atau poin-poin dari bacaan atau informasi yang kamu butuhkan Itu bisa menjadikan kemampuan dalam berpikir kamu untuk mengingat sesuatu itu lebih baik Sehingga jika kamu semakin kreatif, kemudian bisa mengkreasikannya dengan beberapa warna Kemudian tulisan-tulisan yang menarik Sehingga itu bisa membuat kamu untuk memahami atau menghafal sesuatu itu dengan cepat Apalagi menyertakan gambar sebagai suatu hal yang pengingat dari apa yang akan kamu sampaikan Dalam presentasi misalnya, kalau kita melakukan presentasi, cukuplah dengan gambar Nanti gambar itulah yang akan bercerita bagaimana kamu mampu menjelaskan poin-poin penting yang sudah kamu siapkan Kemudian ketika kamu sekolah, ada juga para guru yang mengajarkan untuk mengingat sesuatu itu Jadikanlah dia sebagai sebuah lagu atau masukkan dia ke dalam irama sebuah lagu Kamu bisa mengganti lirik lagu kesukaanmu menjadi nama-nama ibu kota negara Misalnya jika kamu ingin menghafal negara atau kamu ingin menggantinya dengan lagu yang lain Terserah, yang penting segabut-gabutnya kamu maka semakin mudah kamu untuk menghafal apa yang ingin kamu ingat itu Kemudian cara yang paling mudah setelah berikutnya adalah dengan rekam Dengan merekam tentunya orang akan lebih mudah mendengarkannya di kapanpun dan dimanapun Cara tentunya cara belajar orang yang berbeda-beda dengan tipe auditorial ini Kamu bisa akan lebih mengerti ketika kamu mendengarkan penjelasan orang lain Misalnya kamu sedang bimbingan, kamu ragu misalnya tidak cukup dengan mencatat Maka teknik rekam ini juga membantu kamu untuk mengingat sesuatu Dan pastikan jika kamu merekam itu, minta izinlah kepada orang yang direkam Agar kamu mampu menjaga kebaikan orang lain itu ketika direkam Karena otomatis ketika kamu melakukan rekaman, itu juga akan mampu melatih kemampuan lisan kamu Dan kemampuan mendengar kamu untuk bisa berbahasa sesuai dengan apa yang telah kamu rekam Atau bisa juga dengan kamu berbicara sendiri, kemudian kamu rekam pembelajaran itu Itu akan membantu kamu untuk mengingat sesuatu Kemudian buat seperti cerita Untuk membantu otak menyerap potongan informasi besar Tek yang bisa dilakukan itu adalah membuat cerita yang menghubungkan setiap potongan informasi Misalnya kita harus menghafal rumus kimia Kita harus mengubah nama molekul dengan nama manusia yang diawali dengan huruf sama Kemudian membuatnya dalam bentuk sebuah cerita Kemudian cerita itu dihubungkan dengan rumus-rumus molekul sehingga memiliki sifat-sifat yang hampir mirip dengan manusia Dan itu bisa memudahkan kamu juga untuk mengingat segala sesuatu Kemudian yang paling biasa direkomendasikan adalah dengan belajar kelompok Belajar kelompok merupakan sesuatu hal yang menyenangkan Karena kita berusaha menghafalnya secara bersama-sama Kita bersama-sama menemukan suatu metode yang pas Sehingga bila kita tidak mengerti Maka teman dapat membantu kita untuk menerangkannya Untuk menjelaskannya Sehingga kiat-kiat yang akan dikumpulkan dalam metode pembelajaran bersama dalam kelompok itu akan lebih mudah Karena efektifnya cukup banyak Jadi tidak hanya sekedar bermain saja Tapi belajar kelompok juga merupakan suatu hal yang direkomendasikan untuk mengingat segala sesuatu Kemudian bermain tanya-jawab Kamu bisa minta tolong teman, orang tua, adik, kakak Untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dari isi materi yang telah kamu catat di buku catatan misalnya Cara ini memang tampak seperti kegiatan menjelaskan latihan Namun jika dikemas dengan yang lebih menarik Kamu bisa mengingat jawaban atas pertanyaan yang telah dilontarkan oleh orang yang ada di sekitarmu Siapa tahu pertanyaan yang mereka lontarkan itu sama dengan apa yang akan dikeluarkan ketika ujian misalnya Kemudian atur situasi atau lokasi tempat kamu belajar Sehingga dengan nyamannya tempat kamu belajar atau bekerja Sesuatu yang nyaman itu akan membuat otakmu lebih rileks Kemudian bagi orang yang ahli gizi Biasanya memperhatikan asupan makanan juga mempengaruhi cara berpikir dan konsentrasi seseorang Maka jika kamu sedang belajar Usahakan memang asupan makanan kamu terjaga Minumannya cukup Sehingga kamu dapat memaksimalkan kemampuan fungsi otakmu Mungkin yang bisa dikonsumsi Kacang tanah, alpukat, sayur-sayuran, apel, dan lain sebagainya Kemudian yang terpenting itu adalah tidur yang cukup Hal terakhir ini merupakan suatu saran yang harus saya minta untuk dilakukan Karena jika tidur terlalu malam dan tidak terlalu bangun siang Istirahat yang cukup dan efektif Maka itu akan menjaga kesehatan otak Waktu tidur yang tepat akan membantu kita memiliki V-forma yang baik Mempertahankan kelincahan mental Menghilangkan stres kelelahan Wajah lebih segar Tampak lebih ganteng Tampak lebih cantik Sehingga ketika orang memperhatikan kita Orang lain pun mendapatkan imun yang positif Dari wajah kita Jadi Manfaatkan waktu sebaik mungkin Untuk bisa mendapatkan tidur yang cukup Jadi itulah beberapa trik Atau cara sederhana Yang mungkin bisa bermanfaat Sehingga kamu bisa menghafal dengan cepat Dan mudah Dan bisa bermanfaat Bagi kamu dan orang-orang yang ada di sekitarmu Terima kasih Jangan lupa di like di komen Serta di subscribe Dan jangan lupa di share kepada kolega saudara Atau keluarga mu Saya WDRM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!